berani bayar berapa kawan-kawan coba berani bayar berapa demi kumis kucing besar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel padelihasibuan88 kita tetap di dua konten inilah istimewanya konten youtube saya ini kawan-kawan di dalam satu channel padelihasibuan88 ada dua konten yang pertama tentang youtube belajar tentang seputaran youtube dan yang kedua ya kawan-kawan sudah melihatnya bercerita tentang hutan sumatra alam liar sumatra dan bercerita tentang hewan-hewan buas yang ada di sumatra contohnya yang masih ada sampai sekarang ini alhamdulillah belum punah mungkin kalau sudah di jawa kabarnya ya ini kabarnya saya melihat di media sosial di media cetak kabarnya harimau di jawa itu sudah punah kawan-kawan jadi kalau saya salah mohon dikoreksi saya mohon maaf tapi kalau di tempat saya di sumatra kawan-kawan pasti sudah mengetahui juga sering terjadi penampakan harimau sumatra di sumatra sumatra selatan sumatra barat sumatra utara ya itu tempatnya basisnya harimau sumatra jadi saya melihat disini ya kawan-kawan ya kawan-kawan kita di daerah jawa sering bertanya ke saya abang abang punya kumis harimau apa enggak abang sering bertanya seperti itu mempertanyakan kumis harimau apakah saya punya atau memiliki kumis harimau seperti itu ya karena kabarnya kumis harimau ini kumis harimau ini ya sebagian orang mempercayainya ini sebagian orang tidak semua mempercayainya untuk jimat kawan-kawan jimat disimpan di dalam dompet lah di dalam rumah lah kalau kita bawa disimpan di dalam di dalam dompet ini ini katanya ya katanya kata-kata orang sebagian orang itu untuk pemancar kewibawaan untuk susuk lah agar bisa dihormati orang untuk obat kawan-kawannya untuk orang yang sakit katanya ini kumis kucing ini sangat ampuh mengobati orang yang sudah sakit orang yang maaf disini orang yang lumpuh bang bang ada kumis kucing besar gak katanya seperti itu maksudnya itu harimau kumis harimau kawan-kawan berani bayar berapa kawan-kawan berani bayar demi kumis kucing besar kawan-kawan berani bayar berapa karena saya melihatnya ya di salah satu video saya tentang kumis harimau juga sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan di video saya cuman kawan-kawan masih saja terus membahasnya saya melihat di media sosial kumis harimau ini ya sangat ampuh untuk mengobati untuk pemancar kewibawaan jimat ilmu inilah ilmu kebal katanya jadi sekarang saya menawarkan berani bayar berapa ini dia berani bayar berapa kumis kucing besar lihat ini saya putus-putus jadi kawan-kawan sudah pernah saya jelaskan di channel youtube saya kawan-kawan cek dulu ya video saya mohon maaf sebelumnya bagi kawan-kawan yang mempercayai tentang jimat-jimat kumis harimau ya beli 50 juta sampai 200 juta 300 juta bahkan harga yang paling tinggi mereka berani bayar demi kumis harimau itu dia katanya untuk jimat pemancar wajah agar wajah kita itu selalu berseri-seri ilmu untuk kebal kalau untuk jimat untuk jimat untuk pemancar wajah jujur saja kawan-kawan yang tadi itu yang saya remok-remok tadi yang saya putus-putus tadi itu sebenarnya yang betul itu bukan kumis kucing itu rumput rumput yang sudah kering jadi saya tidak percaya dengan jimat-jimat seperti itu kumis harimau untuk kebal saya saya pribadi ini pribadi saya ya kalau kawan-kawan yang lain percaya itu terserah kalau saya tidak percaya ya hal-hal yang semacam itu saya tidak percaya demi kumis kucing besar si kucing besarnya dibunuh si harimau diburu demi mendapatkan kumis yang tadi coba kawan-kawan demi mendapatkan kumis harimau si harimau diburu dan dibunuh biarkan harimau mati asalkan kumis harimau bisa dijual bisa digunakan bisa digunakan untuk jimat coba kawan-kawan itu sudah perbuatan yang tidak baik demi mendapatkan kumis kumis harimau si harimaunya dibunuh perbuatan yang sangat kejam perbuatan yang sangat dilarang kawan-kawan ya dari caranya saja sudah salah kawan-kawan ya hanya kumis hanya sebatas kumis demi untuk keperluan yang katanya jimat kawan-kawan ya itu 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 kumis kita ambil dan kita jadikan jimat itu kan lucu namanya aneh namanya padahal kumis harimau itu ada fungsinya bagi dia jadi kawan-kawan saya saya jelaskan sedikit fungsi kumis harimau itu kawan-kawan sangat sensitif bagi dia jadi kumis harimau itu digunakan harimau untuk berburu kawan-kawan ya itu alat yang sangat sensitif pada saat dia berburu di hutan ini menjadi alarm bagi dia kawan-kawan kumis tersebut menjadi alarm bagi dia sangat tajam penciuman dia aroma dia sangat tajam dikarenakan kumisnya tadi buruan yang jauh menjadi dekat bagi dia dikarenakan kumisnya tadi sensor alat sensor pendeteksi misalnya dia mau berburu mau mencari mangsa radius 250 meter kumis tersebut menjadi radar mendeteksi bahwasannya buruan ada di sana seperti itu kawan-kawan itulah kegunaan kumis harimau bagi harimau itu dia fungsinya untuk harimau dan kumis harimau ini kegunaannya bagi dia untuk mendeteksi racun kawan-kawan jadi pada saat harimau minum ingin minum di hutan harimau itu tidak langsung minum kawan-kawan tidak langsung main serobot saja harimau itu tidak seperti itu harimau akan mendeteksi melalui hidung dia mencium dulu aromanya dan mendeteksi dengan radarnya dia ini dia si kumis tadi itu fungsinya jadi kita manusia ini sebagian manusia ini menjadikannya jimat jadi kalau pribadi saya itu sudah salah menjadikan kumis harimau itu menjadi jimat agar terlihat wibawalah agar kebal agar mudah mendapatkan pekerjaan agar dilihat orang terhormat seperti itu jadi bagi saya itu tidak saya tidak percaya kalau anda ingin berwibawa ingin terhormat ingin mendapatkan pekerjaan ya berusaha dan berdoa kepada sang maha yang memberi pekerjaan seperti itu kawan-kawan bukan dengan cara-cara yang sirik itu bagi saya sirik dengan mengambil kumis kucing ya untuk jimat itu salah itu sangat-sangat salah kawan-kawan itu tidak betul tidak dibenarkan dalam agama kita khususnya agama saya agama Islam kawan-kawan ya ini khusus bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam itu sangat dilarang hal-hal yang seperti itu kumis harimau itu untuk mendeteksi alarm bagi dia pada saat berburu udah itu aja bagi harimau jangan karena dijadikan jimat ya harimaunya diburu kumisnya diambil dihargai dengan harga ratusan juta tidak seperti itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati